lo kenapa dibongkar V bukannya mau dikirim lewat ekspedisi tanya mama yang baru saja datang melihatku dan Mas Raffi yang sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam dus Mama langsung duduk di sebelahku mau dipindahin ke kardus yang lebih besar mah biar disatuin Mama mengangguk seraya membulatkan mulut mendengar jawaban dari putranya Rah Raya gak marah kan sama Mama Raya tidak benci kan sama Mama aku yang tengah memegangmu kena yang waktu itu kami beli beralih memegang tangan Mama tidak mah Raya cuma sedih aja melihat ibu mendapatkan tuduhan itu tapi sekarang Raya sudah sedikit tenang karena Raya bisa membuktikan kalau ibu memang benar-benar di fitnah Raya tahu siapa orang dibalik kecahuan pagi tadi benarkah siapa tanya Mama Mas Raffi yang tengah memasukkan barang untuk ibu seketika melihat ke arahku adalah nanti juga Mama dan Mas Raffi akan tahu tuturku seraya tersenyum hanya helaan nafas yang ku dengar dari Mama ia tidak kembali bertanya atau berkata Mama memilih bermain dengan citra yang setari tadi bermain di dekatku bicara tentang citra sampai sekarang Mbak Cindy belum juga kembali katanya pergi sebentar ke apotik tapi lama sekali entah benar beli obat atau malah belanja hingga lupa waktu untungnya citra termasuk anak yang anteng dia tidak rewel meski ditinggal denganku yang baru dia kenal Mama habis dari mana tadi tanya Mas Raffi lanterin Ida pulang setelah itu mampir sebentar ke tempat teman Mama eh Raya besok ikut Mama ya kemana Ma ke tempat arisan Mama Mama mau kenalin Raya ke teman-teman Hai ngapain Mama ngajak-ngajak Raya ucap Mas Raffi memprotes ih biarin biar dia nggak bosan di rumah terus dan Mama mau pamer sama ibu-ibu arisan kalau anak Mama yang katanya akan jadi jomblo seumur hidup nyatanya sudah menikah dan punya istri yang cantik aku hanya tersenyum seraya mengedipkan mata pada Mas Raffi setelah selesai mengemas semua oleh-oleh untuk ibu aku dan Mas Raffi pamit sama Mama untuk pergi ke tempat ekspedisi dan citra aku titipkan pada Mama jarak dari rumah ke kantor ekspedisi tidak terlalu jauh hanya dengan waktu lima menit kita sudah sampai Mas Raffi mengurus segalanya aku hanya diam di luar kantor menunggu suamiku bukan cerita ibu kota itu panas aku sampai berkeringat meski duduk diam di tempat yang teduh Hai kenapa Rah tanya Mas Raffi melihatku mengipaskan tangan ke wajah panas Mas mau makan atau minum yang seger aku mengangguk semangat Mas Raffi menuntunku ke mobil melajukan kendaraannya membawaku ke tempat yang dia tuju setelah santai ia memakai topi serta masker yang selalu ada di mobil kenapa harus pakai masker Mas aku tidak mau kamu malu Rah apaan sih aku tidak akan malu Mas udah lepas aja ucapku lagi enggak ah aku lebih nyaman seperti ini udah yuk kita turun aku dan Mas Raffi turun dari mobil masuk ke sebuah cafe dengan nuansa alam yang begitu sejuk baru melewati pintu saja tubuhku sudah terasa dingin tidak panas seperti di luar tadi Mas Raffi mengajakku duduk di kursi yang berdekatan dengan beberapa tanaman hias yang sengaja ditata dengan cantik oleh pemilik cafe mau pesan sendiri atau mau aku pesankan tanya Mas Raffi terserah Mas saja aku makan apapun tapi yang bikin seger ya Mas Raffi tersenyum memanggil Pramu Saji meminta membawakan makanan segar untukku Mas sering datang kesini kini aku yang bertanya dari cara Pramu Saji menyapa tadi sepertinya ini bukan kali pertama Mas Raffi datang kesini sering dengan siapa dengan dengan Mbak Kinan dengan Bayu dengan teman-teman yang lain juga ujarnya setelah menyedak ucapannya hatiku merasa jika Mas Raffi pernah datang kesini bukan dengan orang-orang yang dia sebutkan tadi tapi dengan orang lain dengan seorang wanita mungkin aku mengedikan bau tidak peduli dengan masa lalu suamiku bukan dia saja yang punya masa lalu aku pun punya dan masih sering ingat dua mangkuk es krim dibawa Pramu Saji ia meletakkan keduanya di meja dan berlalu pergi setelah mengangguk Rama boleh aku makan sekarang tanyaku makanlah kalau dianggurin nanti dia marah dan meleleh aku terkekeh mendengar jawaban Mas Raffi penampakan es krim dengan topin coklat serta buah-buahan diatasnya membuat air liurku hampir menetes buru-buru aku melahap dan menikmati makanan dingin yang jadi favorit setiap orang suka tanya Mas Raffi seraya memperhatikanku yang terus menyuapkan es krim ke dalam mulut suka dong suka siapa kamu ucapku membuat dia terkekeh Mas Raffi membuka maskernya lalu mulai menikmati hidangan yang ada di depannya hampir satu jam aku dan Mas Raffi berada di cafe ini sudah dua mangkuk es krim yang masuk ke dalam perutku kini Mas Raffi mengajakku pulang kembali ke rumah di dalam mobil aku menceritakan semua yang aku lihat di ponsel citra tadi aku pun sudah menyalin video itu ke ponselku Mas Raffi tidak menyela sedikitpun ia mendengarkan semua yang aku bicarakan termasuk kado dengan pesan ancaman yang aku dapatkan waktu itu jangan terlalu dipikirkan itu hanya sebuah kertakan yang tidak penting soal video kamu boleh memperlihatkan itu pada mama tapi jangan membalas jangan melawan kedenkian dengan kebencian paham iya aku hanya mama tahu jika ibu tidak berbuat hal demikian aku hanya ingin membersihkan nama ibu saja aku paham perasaanmu ucap Mas Raffi mengelus pucuk kepalaku dengan tangan kirinya bersambung selamat menikmati